Video anggota TNI dari Kodim 1621 TTS dan anggota Satlantas Polresu nyaris terlibat bentrok pada tanggal 7 Maret. Berawal dari Pratu Jimaris dari Kodim 1621 TTS, saat melewati Simpang 4, berhadapan dengan operasi turangga yang digelar Satlantas Polresu. Dikutip dari akun Instagram Info Komando Official, saat diperiksa dan menyerahkan surat kendaraan yang dibawanya, Pratu Jimaris sambil berbisik dirinya adalah anggota TNI, namun jawaban anggota Satlantas menimbulkan ketegangan. Pratu Jimaris selalu menginggalkan lokasi dan menghubungi rekannya di Kodim 1621 TTS bahwa simnya ditahan anggota Polresu Tasu, Pratu Soni dan Praka Farid, tiba di lokasi untuk mempertanyakan keputusan tersebut. Namun tiba-tiba KBO Satlantas Polresu Ibdahiban datang dan mendorong Praka Farid sambil mengatakan jika dirinya tidak takut dengan tentara, meski sempat memanas, situasi berhasil diredam oleh Dandim 1621 TTS. Wakap Polresta TTS, Kompol Ibrahim, mengunjungi Kodim 1621 TTS untuk meminta maaf dan membawa Ibdahiban untuk menyampaikan permintaan maaf langsung. Sampai saat ini, wilayah tersebut masih dalam keadaan kondusif. Bagi saya, menyampaikan permohonan maaf yang sedang daunnya kepada jajaran institusi TTS atas perjalanan saya yang tidak pantas dan telah menyinggung para anggota TTS seluruhnya. Saya berharap permohonan maaf ini yang saya ucapkan dengan hati yang lulus dapat diterima karena murni kesalahan dan kehidupan saya. Terima kasih. Terima kasih.